Sejumlah pengendara yang melanggar langsung tertangkap kamera dari Aetle Mobile. Dari 58 pengendara yang melanggar, didominasi pengendara roda 2 yang melawan arus. Sementara pengendara roda 4 yang melanggar karena tidak menggunakan sabuk pengaman. Pelanggar lalu lintas yang tertangkap Aetle Mobile langsung diproses dan dikenakan sanksi. Menurut rencana, operasi Sebra dengan menggunakan Aetle Mobile ini akan digelar hingga 14 hari dimulai. Dari tanggal 4 September 2023. Jenis pelanggarannya apa? Jenis pelanggaran kalau untuk yang Aetle Statis itu terkait sabuk pengaman yang merupakan 7 target sasaran operasi. Kemudian kalau yang Mobile itu melawan arus dan pembelaan air.